Kisah Kesembuhan Rohani Kristen Seorang pria dari negara bagian Ekiti di barat daya Nigeria Sehari-hari melakukan pekerjaan sebagai pertukangan Setiap pagi dalam perjalanannya ke tempat kerja, pria ini selalu melewati jalan di depan sebuah gereja kecil atau kapal Pekerjaannya dilakukan selama bertahun-tahun Pasang surut dan motivasi dilaluinya apa adanya Pada suatu hari dia mengambil keputusan bahwa dia harus singgah ke kapal untuk menyambut Tuhan Yesus terlebih dahulu sebelum pergi meneruskan perjalanan untuk melakukan pekerjaannya Singgahlah dia ke kapal gereja kecil tersebut menyambut Tuhan Yesus setiap pagi Kebiasaan ini menjadi rutinitas dilakukannya setiap hari apa adanya Dan setiap kali dia berkata Tuhan Yesus aku disini untuk menyambutmu Tanpa pernah mendengar suatu jawaban Pria ini melakukannya selama bertahun-tahun menjadi bagian dari setiap harinya Suatu saat dia bekerja seperti biasa Tiba-tiba dia terjatuh dari atap rumah yang sementara dikerjakannya Pria ini mengalami cedera tulang belakang sangat parah Oleh istri dan keluarga Dia diantar kebanyak rumah sakit di negaranya Namun tidak ada satupun obat yang dapat menyembuhkannya Malah dia menjadi lumpuh total beberapa waktu kemudian Berbulan-bulan dia harus diopname di sebuah rumah sakit tak jelas sampai kapan hari Pekerjaan pertukangannya pun tidak dapat dilakukannya lagi Pada suatu pagi keadaan sangat tenang di rumah sakit Di mana dia terbaring tanpa bisa berpaling Tubuhnya benar-benar tanpa harapan hanya keputusasaan yang mendalam Istrinya meninggalkannya sendirian di kamar untuk pergi mengambil bekal pakaian dari rumah Tanpa menyadari Seorang pria berpakaian putih bercahaya lembut masuk ke ruangan kamarnya dan mulai menyapanya sambil berkata Temanku, aku datang untuk menyambutmu Tanpa menoleh sedikit pun pria sakit terbaring itu berkata Terima kasih Pria berpakaian putih itu kemudian berlalu Beberapa saat kemudian setelah pria berpakaian putih itu pergi Pria sakit ini mulai memperlihatkan perubahan pada tubuhnya Dia berpaling mengejutkan Dia mulai bangun dan dia mulai duduk di atas tempat tidurnya Sambil berpikir apakah ini mimpi? Ketika istrinya datang dan melihat dia duduk di atas tempat tidur Mengira itu adalah hantu dan membunyikan alarm pemanggil suster serta berlari keluar dari ruangan kamar Dokter dan perawat yang mendengar alarm bergegas menuju ke ruangan kamar mengira pria sakit itu sudah mati Ketika dokter dan suster pertama kali masuk dan melihat pria itu duduk dengan nyaman Mereka juga kaget dan mulai berlari kembali keluar ruangan kamar Namun sebelum dokter memutuskan untuk bertanya apa yang sedang terjadi Pria sakit dan telah disembuhkan itu mulai menceritakan semuanya Tuhan Yesus telah datang mengunjunginya sebab dia tidak bisa datang mengunjungi Tuhan Yesus di kapal gereja kecil seperti biasanya Dia mengunjungi Yesus setiap hari sebelum bekerja selama bertahun-tahun Tetapi satu kunjungan tunggal Tuhan Yesus telah mengubah keputusasaannya menjadi sukacita penuh harapan Saudara dan sahabat Kristen yang sedang menonton pesan ini Tuhan Yesus itu maha kuasa dan maha adil Saat Anda mengetik amin dan juga membagikan kisah ini Dia akan mengunjungi Anda Dia akan mengubah apapun situasi dan kondisi Anda Lakukan sekarang Tuhan Yesus sedang menunggu Ketik amin dan share Tuhan Yesus menyembuhkan Tuhan Yesus memberkati Amin Terima kasih telah menonton